Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku Alhamdulillah ya Hari ini kita bisa bertemu lagi Untuk hari ini saya akan menerangkan tentang Bab melaksanakan sholat pelajaran 9 ya Sebelum saya mengajak kalian untuk belajar Bagaimana melaksanakan sholat yang benar Saya akan memberikan mukaddimah Berupa pembelajaran tentang pelaksanaan sholat Di antaranya yang saya tulis di depan ini Sholat melatih kesabaran Orang sholat itu selain dia mengabdi kepada Allah Selain dia melaksanakan perintah Allah Ya Pak saya mau tanya Sholat ima waktu hukumnya apa? Wajib Wajib ya Wajib artinya apa? Apabila dikerjakan mendapat pahala Dan apabila ditinggalkan mendapat duplah Baik ya Saya akan kepas dulu masalah sholat ya Sholat wajib Nah saya mau tanya Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat ima waktu Ini termasuk dosa kecil apa dosa besar? Dosa besar ya Tidak tanggung-tanggung Dosa besar Kenapa? Karena ini wajib Mutlak ya Sholat lima waktu itu hukumnya mutlak Wajib Ya Kalau ditinggalkan Benar-benar mendapat dosa besar Kenapa? Karena kalian tidak akan pernah bisa untuk menggantikan sholat yang kalian tinggalkan Semisal sholat jubu tadi Kalau kalian ada yang tidak sholat tidak? Hari tadi yang sholat jubu tidak sholat? Ada tidak? Ada kan? Nah Saya mau tanya Yang kalian tadi meninggalkan sholat jubu Bisa tidak kalian menggantikan sholat jubu yang tadi itu? Tidak bisa Tidak akan pernah bisa Ya Paham? Paham Baik anak-anak semua Saya kembali pada ini Sholat melatih kesabaran Ya Sholat lima waktu Hukumnya wajib Wajib adalah Apabila dikerjakan akan mendapat pahala Apabila diinggalkan mendapat dosa Nah Selain ini Sholat juga akan melatih suatu kesabaran Buat umat Islam Ya Sesuai dengan firman Allah Dalam surat Al-Baqarah Yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amus amanu Sta'inu bissoberi wassalah Ya Innambaha ma'asa mirin Ya Dan mintalah pertolongan kepada Allah Dengan penuh kesabaran Dan dengan ibadah sholat Sholat Sesungguhnya Allah Beserta orang-orang yang Sabar Ya Ini firman Allah Ya Jadi ketika kita sholat Kita melaksanakan perintah Allah Berbunyi sholat lima waktu Mampun sholat yang lainnya Sholat jurnus dan lainnya Ya Ini berarti kita sudah melatih kesabaran kita Terhadap ujian Allah Bayangkan Ketika Tengah nyenyak-nyenyak Sholat Apa Tidur pagi hari Tiba-tiba Berkemandang azan subuh Kita harus bangun Kita harus Ambil air wudhu Ya Kita harus sholat Nah Kita sabar gak Sabar Ya Sedangkan orang yang gak sabar Tentunya dia mengabekkan panggilan azan subuh tadi Ya Tapi bagi orang yang sabar Karena tahu Saya diuji oleh Allah Dia bangun untuk melaksanakan sholat subuh Begitu pun juga dengan sholat dohur Ya Tengah asik-asiknya bekerja Kecapean, kelelahan Tiba-tiba berkumpung Bandang sholat azan dohur Dia harus ambil air wudhu lagi Dia harus sholat lagi Ya Jadi tetap sabar Sama dengan sholat asar Sudah capek bekerja seharian Ketika melepas lelah Didengar lagi Kumbandang azan Sholat asar Dia harus ambil air wudhu Dan sholat lagi Begitu pun maghrib Ya Perjalanan jauh dari tempat kerja Sampai di rumah Masih capek Didengar kumbandang Azan maghrib Dia harus sholat dan Wudhu dan sholat Setelah sedang istirahat Sholat-sholat maghrib Didengar lagi Kumbandang sholat isa Adan isa Maaf Ya Adan sholat isa Dia harus ambil air wudhu lagi Sholat lagi Ya Berada apa? Melatih kesabaran Melatih kesabaran Dan apabila orang ini Khusuk Ya Kawadu istiqamah Untuk melaksanakan perintah Sholat yang wakti ini Secara rutin Allah mengatakan bahwasannya Dia berada orang-orang yang sabar Inilah orang-orang yang sabar Yang senang biasa Taat pada Allah Senang biasa melaksanakan Perintah sholat dengan tertib Ya Selalu Siap untuk Sholat ketika Benarkan adan Ya Anak-anak semuanya Orang yang sabar itu Orang yang apa sih? Ya Pak Orang yang sabar Orang yang apa? Perselisihan Ya Menghindari perselisihan Tidak perselisihan Apa perselisihan? Sengketa Pertengkaran Permusuhan Ya Gontok-gontokan Tidak mau berselisi Ya Orang yang sabar adalah Orang yang senantiasa Menghindari perselisihan Dan berserah diri pada Oh Dan berserah diri Bepada Oh Allah Ya Orang ini Tidak gampang marah Ya Tidak mudah marah Meskipun dia harus Diolah-olah orang Ya Orang ini tidak mudah emosi Ketika harus dia menghadapi Masalah yang rumit Nah Tapi dia paham Tentang makna hidup Apa sih? Yang namanya sabar itu Apakah orang sabar itu Ketika dia dipukul Terus tidak membalas? Bukan itu Kalau dipukul Tidak salah Ya boleh membalas Ya Yang dipukul sabar Dia tahu Ya Dia lebih mementingkan Daripada Kedekatan pada Allah Ya Semua masalah yang dihadapi Selalu diserahkan pada Allah Ketika mendapat ujian yang berat Ketika mendapat ujian yang berat Dia tinggal mati istrinya Contoh ya Dia tinggal mati anaknya Ya Ketika kehilangan Harta pendahnya Dia sabar Semua itu milik Allah Dia pahami Sesungguhnya Yang dia miliki ini Semuanya adalah Pemberian Allah Dan kelas juga akan diambil Dia paham itu Sehingga dia berserah diri pada Allah Tidak gampang berselisih Tidak gampang emosi Tidak gampang marah Ya Inilah yang dimaksud Orang-orang yang sabar Dan Allah menyukai Orang-orang seperti ini Ya Orang yang sabar juga Selain jelayang Allah Termasuk orang yang sabar adalah Yang senantiasa Menjaga Sholat Lima waktu Ya Tidak pernah meninggalkan Sholat lima waktu Jadi tujuan daripada Ibadah sholat lima waktu Agar kita menjadi orang-orang yang Sabar Ya Orang yang sabar Kelak Akan dimasukkan dalam surga Ada surga yang paling istimewa Untuk orang yang sabar Yaitu surga Birdos Dimana surga ini adalah Tempatnya yang paling tertinggi Di antara surga-surga yang Lainnya Insya Allah Kalau kita istiqamah sholat lima waktu Dijaga sholat kita Senantiasa berjamaat di masjid Ya Tidak mudah Melakukan dosa Insya Allah Ini jalan kita Menuju ke Surga kita Sholat lima waktu Adalah merupakan tiket Untuk masuk surga Ya Saya mau tanya Kalau kita mau masuk surga Itu Bayar mahal apa Murah Sangat murah Kita hanya butuh sabar Kita hanya butuh Berserah diri pada Allah Tapi ketika Jalan ke neraka Itu mahal Ya Pakai membayar Ya Apapun yang Kesana Banyak yang membayar Justru mendapat Dosa Anak-anakku semua Agar kalian apal Untuk mengapalkan Ya Quran Bisa ya Baca bersama-sama Ya Coba Kalian baca sama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Ya Aliyuhalladina Amanus Ta'inu Bisabri Wasolah Innammoha Ma'askobirin Yang artinya Hei orang-orang yang beriman Ya Ayuhalladina Amanu Ya Ya Na'amanus Ta'inu Ya Mohonlah pertolongan Bisabri Dengan sabar Wasolah Dan sholat Ya Ini orang-orang yang sabar Ya Selalu minta tolong dengan Allah Selalu memahami Akan ujian Allah Dengan sabar Dan dengan sholat Sesungguhnya Allah Beserta Orang-orang yang sabar Ya Ini janji Allah Kalau kalian sabar Ya Kalian Kiki menerima ujian Allah Itu termasuk kalian Jadi orang-orang yang Berlebelkan orang sabar Ya Tapi ketika kita sering emosi Mudah marah Tidak tahan uji Ya Ini termasuk bukan kategori orang sabar Dan Allah tidak menyukai orang seperti ini Ya Tetapi ketika kita diuji oleh Allah Ketika kita mendapatkan suatu hal yang tidak nyaman buat kita Tapi kita sabar Kita tahu sebenarnya ini ujian dari Allah Dan kita berserah diri pada Allah Apapun ujian itu Insya Allah Insya Allah Insya Allah Inilah yang dimasuk kategori orang yang Sabar Dan Allah Menyukai orang-orang yang Sabar Ya Tolong amalkan ini ya Surat Al-Baqarah 153 Nanti dibuka bersama-sama di rumahnya Diajari Dibaca Dipelajari maknanya Dan artinya Dan Kalian jalankan Dalam kehidupan sehari-hari Insya Allah Kalian akan disayang oleh Allah Kalian akan dikategorikan oleh Allah Allah Beserta Orang-orang yang sabar Siapa orang yang sabar? Yang senantiasa Menerima ujian dari Allah Dan berserah diri kepada Allah Ya Ini loh Ya Mengindah keselisian Tidak mudah emosi Ya Paham Paham Anakku semuanya Paham Atau pertanyaan tidak? Kira-kira saya bertanyakan Silahkan kalau ada pertanyaan Demikian ya Yang saya sampaikan Semoga bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh